Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahilkarim Wa ala alihi wa sahbihi wa manuala ababa' Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan pada kita semua Untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini Salawat serta salam juga mari kita curahkan Kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya Yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelam Amin Selamat datang, Mahasantri Mira Institut Yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Izin menginformasikan Bagi teman-teman yang sudah terdaftar Dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institut Untuk bisa mengaktifkan akunnya Dengan cara masuk ke website resmi Mira Institut Bagaimana detailnya? Kami himbau kepada teman-teman sekalian Untuk bisa mengikuti sesi kajian ini Sampai dengan akhir kegiatan Insya Allah di akhir kegiatan Kami akan menyampaikan beberapa informasi Seperti mengaktifkan akun Dan juga mendaftarkan diri teman-teman sekalian Untuk bisa tergabung di program Mira Institut Sebelum kita masuk ke sesi utama Kami ingin mengingatkan kembali pada teman-teman sekalian Untuk senantiasa menjaga adab-adab kita Dalam menuntut ilmu Ikhlaskan hati kita Luruskan niat kita Hanya untuk mencari ridha Allah SWT Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan Siapkan buku dan juga alat tulisnya Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang disampaikan Gunakan pakaian yang sopan Yang sesuai dengan syariat Duduk yang baik Tidak sambil rebahan Tidak sambil makan Semoga dengan ikhtiar kita Menjaga adab kita di hadapan ilmu Allah turunkan keberkahan Dan Allah mudahkan kita Untuk bisa memahami Dan juga mengamalkannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk itu Mari kita Fokuskan pikiran kita Fokuskan hati kita Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita Selama sesi kajian berlangsung Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa al-wafa wa ba'd Faya akhbab Allahi wa akhbab Rasulihi Sallallahu alaihi wassalam Nah di bab tentang solat ini Kita telah belajar Alhamdulillah Dari sejak awal Dari mulai tujuan Ya esensi kita solat Kemudian juga apa yang bisa diraih Sampai praktikal solatnya Alhamdulillah Ya sudah menghadap ke arah kiblat Sudah wudhu juga sudah sebelumnya Kemudian Dari mulai takbir Ya jadi mohon izin saya ingatkan kembali Teman-teman sekalian Dari mulai takbir Ini yang paling menentukan Karena pembukanya disini Ya diawali dengan wudhu Bersuci Kemudian dibuka dengan takbir Nah ketika dibuka Takbir Sekali lagi mengingatkan dengan cepat Bahwa Tangan diangkat Ya sejajar dengan bahu disini Atau dengan daun telinga disini Ya kan Hadisnya sudah saya sampaikan Kemudian dengan mengucapkan Allahu Akbar Dan hati kita pun menyertakan Dengan niat Ya kemana kemudian Arah solat kita itu akan Kemudian kita tentukan Apakah solatnya maghrib Isyakah atau lainkah Nah ini bersamaan dengan takbir Muqtadi Natanbi Bit takbir Kemudian dalam takbir ini Esensinya adalah Kita memasrahkan dari kita kepada Allah Dan buang segala hal yang tidak terkait dengan solat Tanggalkan Buang tinggalkan Buang ke belakang Arahkan dari kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nah disini teman-teman sekalian Rasakan dalam jiwa kita Terdimahkan di pikiran kita Allah maha besar Rasakan dalam jiwa kita Bahwa sekarang kita menghadap Allah yang maha besar Mungkin menghadap diri kita yang terakhir Seperti dalilnya pernah saya sampaikan Lalu disini Kita memohon kepada Allah Dengan segedap Kerendahan hati kita Karena mungkin kita banyak salah Dan sebagainya Karena tak mampu menjaga hati Sehingga banyak berbuat salah Kita mencoba menutup dengan kebaikan-kebaikan Lalu kita bacakan Kemudian doa Iftitah Atau istiftah Yang Allah maba'id Juga yang wajah Sudah saya sampaikan semua dalilnya Tinggal kita kemudian Mana mau pilih Yang mana untuk mengamalkan Termasuk saya terangkan pula Yang memadukan dengan Allahuakbar Itu juga boleh Nanti ada sembilan disitu Setidaknya Kurang lebih ada sembilan Yang bisa kita pilih-pilih Sesuai dengan kesempatannya Bahkan ini saya bawakan hadis muslim Karena kemarin kita bicara tentang sahih muslim Ini yang saya punya Ini yang saya punya Saya mungkin akan mencoba Dalam beberapa kesempatan Kalau menyebut hadis atau apa Kita berikan tunjuk kitabnya Karena dulu Pernah beberapa Dan saya tidak terlalu menanggapi juga Ada beberapa yang kadang menyoal Setelah dicari Saya tidak ada Bahkan bukunya sama Tempatnya sama Ini sama Saya tanyakan di mana Tidak bisa menampilkan kitabnya Apalagi saya tunjukkan Yang punya saya Kemudian diam Dan itu tidak memberikan faidah Dan memberikan faidah Ini yang saya punya Saya dulu beli di Cairo Di Khawisainiyat Belakang Al-Azhar dulu Nah ini teman-teman sekalian Ada 9 jirid Dengan syarah Al-Imam An-Nawawi Di sini ada hal yang sangat menarik Di nomor hadis 601 Di kitab ini insya Allah Halaman 105 Bismillah Halaman 105 Nah ini dia Nah benar Nah ini nih Halaman 105 Teman-teman sekalian 105 Terus hadisnya nomor Ini dia Ya kan 601 Hadis nomor 601 Babnya tentang Ini yang jilid ketiga ya Jilid ketiga Nah ini ada sesuatu yang menarik Tentang bacaan Allahu Akbar Kabira Saat kita Bertakbir Di sini Ini dari Ibn Omar Ibn Omar juga ini banyak nanti Meruatkan hadis-hadis Terkait dengan bacaan-bacaan Termasuk juga ini nanti Ada juga yang terkait dengan Kunut Dan sebagainya Selain Al-Hasan juga Kemudian beberapa bagian-bagian Yang terkait dengan aspek fiqih Karena Ibn Omar ini Abdullah bin Omar Abdullah bin Omar Termasuk juga pakar fiqih Nanti ada Abdullah bin Abbas R.A Abdullah bin Omar Ibn Khattab R.A Dan Abdullah Ibn Amr Ibn As Tiga Abdullah Beliau menyampaikan Tiba-tiba kemudian Ada seseorang Yang berkata Dari satu golongan Satu kelompok Jadi ada beberapa Satu kaum Kaum itu kelompok Golongan Atau Kalau kita bukan golongan Kayak kita sekarang Golongan Ormas Bukan Jadi biasanya suku Dari beberapa Di Arab Datang Misalnya ini suku ini Suku ini Suku ini Datang Mereka menyebutnya dengan kaum Nah jadi Tiba-tiba kemudian Dia berkata Nah ini Apa yang dia katakan Karena ini Babnya tentang Apa yang dikatakan Tadkala sedang Tadbiratul Ikhram Jadi begitu mengangkat Begini Diantar Tadbiratul Ikhram Dengan Dengan kerah Dengan al-fatihah Jadi begitu sedang Mengangkat seperti ini Simpan Ya Allahu Akbar Begini Dia baca sesuatu Apa yang dia baca nih Dia bacakan Allahu Akbar Saya baca ya Kita hafalkan Tapi kita baca Ini Allahu Akbar Al-Kabira Al-Hamdulillah Al-Kathira Subhanallah Al-Kabiratul Wa Asila Kemudian Maka Rasulullah S.A.W Kemudian berkomentar Berkomentar setelah selesai Solatnya komen Siapa yang tadi mengatakan Ini Kalimat ini Kalimat ini Doa yang tadi dibacakan Kalimat ini Ini Siapa yang baca tadi Kemudian Maka yang tadi bilang itu Dia berkata Saya Rasulullah Maka lihat komennya Apa yang terjadi Kata Nabi Al-Kalah Beliau kemudian Menyampaikan Ajib Betulah Saya kagum sekali Kagum saya Kaget saya Kata Nabi saya Saya luar biasa Ajib Itu bahasa Arab Yang disabka kita Saya kagum Saya heran dengan bacaan itu Kemudian ketika dibacakan tadi Kamu yang baca tadi itu Itu langsung Pintu langit terbuka Pintu langit terbuka Inilah cara Allah mengajarkan Termasuk berikan petunjuk Kepada Rasulullah S.A.W Apa saja yang kira-kira Bisa bermanfaat dalam kehidupan Nabi bisa mengajarkan Ketika di belakang imam Misalnya kamu gak usah kerasin Tapi itu kejadian Tapi sebelum Nabi mengajarkan Bacaan iftitah itu Sir dibacakannya Dan orang ini Boleh jadi belum tahu Tidak datang di satu tempat Dibat-ibat berkata seperti itu Boleh jadi Belum tahu dalam situasi ini Jika itu dibacakan dengan sir Tapi ketika dia dibacakan Dengan kencang Keadaan itu Terdengar kepada Nabi Mungkin kencangnya gak seperti Kencang melebih suara imam Tidak dia baca Terdengar mungkin oleh Nabi Bisa jadi begini Nah terus disini Dikomen oleh Nabi S.A.W Ya itu dahsyat sekali kalimatnya Siapa yang baca tadi Si pulan Maka Kata Nabi S.A.W Futihatlah Dengan kalimat yang aku bacakan tadi Itu langit terbuka Tiba-tiba dibuka Ini petunjuk dari Allah S.A.W Dan imam muslim Memasukkan nomor hadis 601 Dan Nabi membenarkan kalimat itu Dibenarkan Nah karena itulah Ada sementara ulema Termasuk di kita Masya Allah Yang jeli melihat ini Memadukan dua doa Apa yang dia padukan Jadi Di iftitah itu kan Yang kuncinya meminta kita Kepada Allah S.A.W Dan dibersihkan hati kita Keadaan kita Diampuni dosa kita Sebelum kita minta Karena arti salat itu Doa Minta Bagaimana kita bisa minta Keadaan kita kotor Kan teman-teman juga pernah ngaji kan Pernah ngaji gak Tentang seorang lelaki Ya Kemudian Nabi Mengisahkan tentang seorang lelaki Ash'atha aghbara Yang Dalam keadaan dia itu Sudah Apa Bahasa Belandanya apa itu The kill of the kumal ya The kill of the kumal Tampilannya kotor Penuh debu gitu kan Jadi dia karena Menempuh perjalanan Yutil safara Seseorang lelaki Yang menempuh perjalanan Cukup panjang Sampai dia kena debu banyak gitu kan Nah ini Ini ditempuh oleh dia itu Untuk memohon kepada Allah S.W.T Jadi dia menempuh perjalanan Karena dia mengerti Bahwa doa di perjalanan itu Banyak dikabul Ya Kemudian Yang paling menarik Yang mau dia Dia mengangkat tangannya ke langit Dan Mengangkat tangan Dalam berdoa itu Dalam situasi Nanti tertentu ya Banyak cara mengangkat tangan Tapi mengangkat tangan Begini Begini caranya Nanti dihimira ya Bab doa kita Insya Allah bisa bahas Seperti ini Itu mempercepat terkabul doa Nanti ada hadith lain lagi Ya Allah itu sangat Maha Pemalu Sangat maha mulia Ya Sangat maha pemalu Sangat maha mulia Dan tidak membiarkan Dengan sifat ini Seorang hamba yang mengangkat tangannya Membiarkan dalam keadaan Dia tidak mendapati Jawaban doanya Tapi orang ini Kemudian berkata Ya Allah Dia memohon dengan Al-Asma'ul Husna Lagi-lagi Al-Asma'ul Husna Itu kalau dimohonkan Cepat dijawab Jadi tiga hal dilakukan Dalam perjalanan Kemudian dia mengangkat tangan Yang ketiga Dia memohon dengan Al-Asma'ul Husna Dan ini banyak Termasuk di Al-Quran Surah ke-17 itu Ayat ke-110 Jadi begitu Dia memohon dengan Al-Asma'ul Husna Tapi Nabi berkomentar Apa komentar Nabi? Patikan baik-baik Bagaimana doanya bisa dijawab? Bagaimana doanya bisa dijawab? Sementara apa? Makanannya haram Hidupannya haram Pakaiannya haram Dan perangkat hidupnya haram Jadi ternyata Yang haram-haram itu Haram kan itu ada dua teman-teman Haram yang dihasilkan Dari maksiat Pandangan yang haram Bicara yang haram Kan berselisih Berkata kotor Mencela Dan sebagainya Menuduh itu kan haram Hoax itu kan haram Nah itu ketika sudah Keluar di lisan Berarti kan pengaruh dari dalam Gak mungkin keluar dari lisan Kalau dalamnya itu kotor Eh baik Kecuali kalau kotor Kalau kotor keluar Ya keluar yang kotor Kalau baik ya keluar baik Seperti teko lah Mengeluarkan isi tekonya Apa saja gitu kan Sama di telinga Dan perangai kehidupan kita Yang kedua dari konsumsi kita Yang haram-haram Dan sebagainya Tadi disebutkan Matamuhu Masyurabuhu Makanannya Minumannya Kemudian balbasu Pakaiannya Yang haram hasil korupsi Ya masa hasil korupsi Dipakai untuk pengajian Ada aja gitu kan Terus hasil korupsi Dipakai sholat Ayo Hawas ya Hasil korupsi dipakai tarawih Ayo Ayo Hati-hati Hati-hati Itu teman-teman sekalian Yang seperti itu Sulit diterima Makanya Kita gak tahu Bagian tubuh mana Kita yang pernah salah Makanya Saat kita bertakbir itu Kemudian takbirat oleh ahram Nah baca istitah Kita memohon dibersihkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah bersihkan Ya Allah Dibersihkan Nah ada yang paling menarik Ya Ulama melihat Oh ini loh Ada jalan cepat tuh Begitu doang itu Mau dibacakan Pintu langitnya dibuka dulu Jadi begitu pintu langit terbuka Kan apa aja bisa Langsung Tembus kan Ya Anda mau minta sesuatu Kepada seorang Laisa kami selesai ya Anda datang misalnya kan Kepada pihak tertentu Atau kepimpinan Atau siapapun Begitu Anda mau masuk Pintunya langsung terbuka Itu kan seakan-akan Akses cepat tuh kepada Anda Ya kayak di tol Orang berhenti dulu Mau dia tap Ini Anda baru mau kesitu Udah kebuka langsung Jalan pintas Diberikan langsung Nah ini sesuatu yang sangat menarik Teman-teman sekalian Ternyata Anda punya sensor Misalnya kan Di mobilnya Nggak harus nempel lagi Nah sensor itulah Yang disini terkait dengan doa ini Jadi doa ini Membuka pintu langit Dan memberikan kesempatan Untuk memohonkan dengan doa kita Apa yang mau ditembuskan ke aras itu Makanya kita Disini kemudian diajarkan Allahu Akbar Ulama kita dahsyat Dia memadukan kemudian ini Dengan doa yang wajah itu Allahu Akbar Satu doa pembuka Sampai dengan ke ujungnya Atau teruskan kemudian Kemudian setelah itu Kita mohon kepada Allah Ampunan Dan seterusnya Nah sama juga Boleh aja kita padukan dengan Allah Mubaid Sahas-sahaja Misalnya kita katakan Allahu Akbar Alhamdulillah 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 Allah Mubaid Boleh Karena nanti ada banyak doanya Banyak sekali Ada Anda banyak sekali Teman-teman sekalian Anda sampai sembilan doa Anda boleh baca Kalau luas sekali Lapang sekali Pagi anda suat sendirian Silahkan saja Membaca sembilan-sembilannya Nggak ada masalah Bahkan nanti dalam kesempatan Fikihnya Fikihnya Kalaupun tak mampu Kemudian melakukan itu Nggak dibaca pun Nggak ada masalah Karena itu sunnah bacaannya Tapi sangat menentukan Keadaan diri kita Tapi dengan syarat Takbirnya mesti benar Karena takbir itu Akan menentukan Bawaan kita kepada Al-Fatihah Dan kalau kita ingin Menguatkan takbir Maka iftidah ini Yang akan digunakan Nah ini teman-teman sekalian Jadi setelah itu Kita masuk kemudian Kepada permohonan doa Lewat bacaan Al-Fatihah Yang kemarin Telah kita uraikan Sampai ke bacaan Iya kan Alhamdulillah Iya kan Dan kalau benar Bacanya Maka Allah menyampaikan Langsung dalam hadis kudsi Dirikat imam muslim Nomor hadis 395 Ada baini Wabaina Abdi Wali abdi Masal Kalau benar ini Yang dia bacakan ini Maka Langsung di komen Yaitu jelas sekali Tegas sekali Allah menyampaikan Ini komitmen teraku Dengan hambaku Dan bagi hambaku Apapun yang dia inginkan Kalau benar Bacaan sampai disini Aku akan berikan Selama itu sesuai Dengan kebutuhan hidupnya Sesuai dengan maslahat Ya dunia dan akhiratnya Nah pertanyaan besarnya adalah Bagaimana Bacaan Al-Fatihah Yang diisyaratkan Lewat hadis itu Ya Nah cara Membacanya bagaimana Nah ini ada bacaan Cara membacanya Seperti apa Kan Nah nanti Pertanyaan ini muncul Karena satu persoalan Kan tiap hari kita baca Tiap hari Mungkin gak sadar ya Tiap hari kita baca 17 kali kan dalam sehari Ya rumusnya kan 24 4, 34 Yang pokok Itu yang pokok Ya subuh 2 Duhur 4 Asar 4 Kemudian Maghrib 3 Isya 4 17 kan Itu kita bacakan terus Masa iya sih 17 kali minta Allah gak ngabul kan Orang ada yang minta sekali aja Dikabul kan Bahkan di luar sholat Lalu membaca Al-Fatihah Yang tadinya sakit Sembuh gitu kan Kepala suku di Arab Tengsengat kalajengking Kalajengking Arab loh Itu kan Nyengat sampai sekarat Sampai sulit Medisnya angkat tangan Itu kan Tiba-tiba dibacakan Dibacakan oleh seseorang sahabat Di ruqyah pakai Al-Fatihah Sembuh sekali baca Masya Allah gitu ya Biiznillah sembuh Riwayat kan dibacakan Al-Fatihah gitu kan Sembuh Nah itu di dalam sholat Bahkan dijanjikan Silahkan minta Dan kita mintakan Ia akan ambuh dua Ia akan Ustain 17 kali sehari Masa yang dikabulkan Sementara Allah punya sifat Rahman, Rahim dan pengabul doa Coba cek Di Al-Baqarah 186 Kan Allah menyampaikan Bika hamba ku mencari Kuma minta sesuatu kepada aku Katakan aku dekat Kau usah repot tu kan Bahkan kita difasilitasi Ini lewat sholat Anda keadaan terdekat Antara kita dengan Allah Itu saat sholat Ya khususnya nanti dalam sujud Karena langsung Nabi menyampaikan Inna ma'qrabala abdu Min rabbih wawasajidun Wawasajidun fa'akfiru doa Keadaan terdekat Terus orang hamba Dengan Allah SWT Saat dia sedang bersujud Kehadapan Allah Maka perbanyak doa Ya kan Nah cuma dari fatihah saja Kita sudah punya banyak-banyak kesempatan Hanya persoalannya Yang sering kita bacakan Kenapa gak muncul Tanda-tanda pengabulan Maka ada cara baca Mungkin yang kurang maksimal disini Ya Kemudian kasus keduanya nanti adalah Jika memang kemudian Allah sudah menawarkan kepada kita Minta apa saja Ya Itu berpotensi kita untuk diberikan Maka apa yang akan kita mintakan Permintaan apa Ya Permintaan utama apa Yang kiranya bisa sampaikan Kita sampaikan kepada Allah Untuk dikabulkan Ini teman-teman sekalian Ya Nah maka kita kembalikan ke sini Untuk menentukan dua hal ini Cari jawabannya Lewat sandat hadith Yang tersambung pada Rasulullah SAW Kita kembali lagi Kepada hadith yang kemarin Disampaikan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah Di Kitabnya Imam Muslim Ya Saya tuliskan kembali Kitab Salat Karya Imam Muslim Sahih Muslim Ya Jelas ya Nah Bab tentang bacaannya Saat istifta Maaf Saat kira'ah Ya Saat kira'ah Al-Qur'an Ma'yukawlu ba'adad takbir Itu menjal kira'ah Jadi apa yang dibacakan Saat selesai takbir Setelah istifta Ya Jadi dari Al-Fatiha Kemudian Nomor rawinya Sahabat Abu Hurairah Abu Hurairah Kemudian nomor hadithnya 395 Kita bisa cek ya Ya Sudah ya Yang kemarin yang saya sampaikan Anda lihat edisi yang ke-13 Saya runtutkan semua dengan sahabat dan sebagainya Saya kira tidak perlu diulang untuk kesempatan sekarang Sehingga tidak memperlebar Pembahasan dan Memberikan tumpukan pada tulisan yang mungkin Tidak terkait berkelindahan dengan apa yang akan kita bahas Baik Mari kita lihat teman-teman sekalian Kembali ke sini Saya langsung bacakan hadithnya ya Kala Kala Rasulullah SAW Dia kan langsung ke Rasulullah SAW Kala Allahu Azza wa Jala Allah SWT berfirman Qasamtus Salah Bayni wa bayna abdi This fine Aku membagi solat itu Pada dua bagian Antara aku dengan hambaku Jadi ada hak Allah Kata Allah Hak aku Yang berupa kewajiban hamba Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian ya Ketika menjadi hak Allah Berarti kewajiban kita Dan ada hak hamba yang menjadi kewajiban Allah SWT InsyaAllah Berarti disini berlaku hak dan kewajiban Ada hak dan kewajiban Ada yang terkait dengan hak Allah SWT Ada yang terkait dengan hak hamba Lihat baik-baik ya Ini udah rumus kehidupan nih Termasuk dalam perkara dunia Menjadikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Gak boleh kita nuntut hak Yang diluar batas kewajiban kita Ya Maka kalau kita ingin haknya sempurna Kewajiban harus sempurna Jam kerja Anda di kantor Dari jam 7 sampai dengan jam 5 misalnya Dengan itu Anda mendapatkan gaji per bulan 5 juta Tiba-tiba Anda tiap hari datang cuma jam 7 sampai jam 12 Jam 7 jam 12 Tapi Anda nuntut dibayar 5 juta Nah itu artinya melebihi Gak sebanding dengan kewajiban yang ada Apalagi dengan tipu-tipu Tipu absen macam-macam ini dan sebagainya Ya itu artinya Anda mengambil hak yang berlebihan Nah sedangkan urusan dengan Allah Semua harus pas ukurannya Gak bisa Ya Allah itu kharik pencipta kita Gak bisa main-main Maha mengetahui sebelum kita melakukan apapun Jelas ya Karena itu teman-teman sekalian Penting kita penuhi hak Allah dengan sempurna disini Sampai dengan bacaan Al-Fatihah Dengan kewajiban kita Tunaikan kewajiban dengan sempurna Maka Allah pun akan menunaikan Kewajibannya dengan sempurna Untuk memberikan haknya kepada hamba Jelas ya Baik nah sekarang Disini bagaimana kemudian cara kita memosisikan ini Perhatikan baik-baik Disini ada sesuatu yang sangat indah sekali isyaratnya Iza qalala abdu Jika hamba aku Ya jika hamba seorang hamba telah membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Dia sudah mulai baca Alhamdulillahi rabbil alamin Nanti kan Gak berhenti sampai disini Hadis yang mengatakan Qalallahu azza wa jalla Qalallahu azza wa jalla Ini dia Ini yang saya kotakin Saya kasih contoh satu dulu ini Ternyata Bacaan kita Yang menyampaikan Alhamdulillahi rabbil alamin Semua pujian Hanya milik Allah Segalanya hanya punya Allah Yang menguasai semesta alam Dan sebagainya Maka Allah menjawab ini Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Ternyata dijawab oleh Allah Hamad dan ya amdi Hambaku sedang memuji Ini memberi kesan kepada kita Bahwa Terdapat dialog Dalam solat Karena sifatnya nanti gaib Kita tidak bisa menatap Allah saat ini selama di dunia Nanti di akhirat InsyaAllah diberikan kesempatannya Dengan turunnya Quran Surah 75 Al-Qiyamah Ayat 22-23 Nanti banyak wajah yang berseri-seri Di hari kiamat Ya Allah Karena diberi kesempatan Menatap kepada Rabbin Yang selama ini tak mampu kita tetap Ya Nah tapi disini kita meyakini betul Bahwa apa yang kita sampaikan Dijawab oleh Allah Ada jawaban Ya artinya apa Disini Ada penguat di hadith ini Yang memberikan kesan tenggas Bahwa kita ini Sedang menghadap Allah Dan setiap yang kita lakukan Apa yang kita katakan Itu direspon Diawasi Diamati Diperhatikan dengan sangat sesama Dengan sangat tajam Melebihi apapun Laisakam mitri shay Ya Nah ini memberikan kesadaran Kepada kita teman-teman sekalian Bahwa Ini loh Di hadapan kita ada Allah yang mengamati Jadi kalau anda Nih konsekuensinya ya Konsekuensi cara berpikirnya Kalau anda Sekarang Sedang berbicara dengan pimpinan anda Misalnya Di pekerjaan Terolah di militer Dengan komandannya Komandan tertinggi bahkan misalnya Panglima TNI Terolah demikian misalnya Atau di kepala staf Di bagian satuan anda Misalnya Pemakan darat Laut atau ke udara Atau di polri misalnya kan Dengan kapolrinya Atau langsung misalnya Dengan pimpinan tertingginya Di satu tempat Kedegeraan Presiden kah Atau di provinsi gubernur kah Dan sebagainya Anda di hadapan anda Terus anda ingin menyampaikan kalimat Pertama Mungkin gak anda sampaikan Seenaknya aja Sambil begini misalnya Ya Pak Gini 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 Mungkin gak Yang kedua mungkin gak Tata kalimat anda itu Dibuat asal gak beraturan Ya anda misalnya yang tadi ya Mau sampaikan Yang saya hormati Misalnya ya Bapak Panglima Ini ada situasi Begini 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 Misalnya kan Terus anda dengan santai Mengatakan Cangcaya Oimaci Bapak Panglima Mungkin gak mengatakan begitu Cangcaya Oimaci Bapak Dilektul Mungkin gak begitu Ya mungkin seketika Anda akan diberhentikan Ya mungkin anda akan dimutasi Tempatkan pada yang lain Ini gak cakep nih Gak benar nih Gak serius nih Padahal anda tadinya Mungkin mau dipromosikan jabatan Mau diberikan sesuatu Mau diberikan solusi Dan sebagainya Tapi karena cara anda Tidak serius Maka bagaimana bisa diberi Kesan pertama yang muncul apa Ya gak ada sesuatu Yang memberikan respon Ya harusnya kan kesan pertama Begitu menggoda Selanjutnya Terserah anda Ya dalam konteks kehidupan dunia Kan begitu kan Tapi ini kesan pertama Udah gak enak Ya Kesan pertama udah gak enak gitu kan Ini apa ya Sekarang mau kita bawa Situasi itu Kepada Allah Ya sangat jauh John Ya keterlaluan menurut saya Karena itu kok bisa Ada orang Menghadap Allah Gak pernah memperhatikan Kata-katanya Karena itu penting Kita belajar tentang ini Teman-teman sekalian Pertama dari bacaan Benarin dulu Bacaan kita nih Benarin dulu Makanya di Quran itu ada Tajwid Membaca dengan benar Mendatangkan setiap Hak hurufnya Alhamdulillahi Rabbil adabin Bacakan dengan benar Kita belajar Jangan sekedar hafal Tapi salah baca Contoh ada yang baca Misalnya mohon maaf Ini masukan Karena lidah kita Diberikan kemudahan Untuk baca Al-Fatih Sampai kita mampu Kalau selama belajar Gak ada masalah Selama belajar Kita itu dianggapnya Malah dua kali lipat Kemuliaannya dibandingkan Orang yang sudah lancar Walaupun yang lancar Disertai malaikat Tapi diapresiasi Melalui lisan Nabi Dua kali lipat Siapa yang berusaha keras Membaca Terbata-bata Dia berusaha keras Membacakannya Bahkan lisan Mungkin tidak seketika Langsung bisa Itu diapresiasi Dalam rangka belajar Sampai dia bisa Dua kali pahalanya Tapi kalau sengaja Mempertahankan sesuatu Salah itu Tidak mau belajar Itu yang repot Contoh misalnya Alhamdulillah Rabbil adamin Ini A'in A'in Tempatnya Wastul halak Di sini Sama dengan H H Ini Wastul halak Jadi ada Aqsal halak Ada Adal halak Ada Wastul halak Ini Wastul halak Di sini A'in Dan H Dan H Tiba kemudian Ada yang baca A misalnya Tempatnya Pila pindah ke sini Di sini Ke Adal halak Di sini ada A A dengan H H di sini H dengan A Terbuka Alih-alih dibaca A'in Dibacanya Hamzah Wali ya'zubillah Kita berlindung kepada Allah Misalnya ada orang baca di luar Quran Dia baca Rabbul Alamin Alam dengan Alam Itu beda Alam itu Alam Yang menjadi tanda Alam itu asalnya tanda sebetulnya Seakar sama dengan kata alamat Tanda Jadi kenapa disebut semesta ini dengan Alamin Alam Alam manusia Alam hewan Alam tumbuhan Kemudian jamaahnya disebut Alamin Semua semesta Kenapa semesta disebut dengan Alam Tanda Karena itu tanda keberadaan Allah SWT Tanda yang mampu mendekatkan kita kepada Allah SWT Makanya turun ayat nanti di surah Ali Amran itu Inna fi khalqis samawati wal arti waktillah Fillahi liwan nahar Dila ayatil diulil Ayat 190 Sungguh Ya Dibalik penciptaan langit dan bumi Pergantian siang dan malam Anda melihat alam Keseluruhan kita Itu ada tanda-tanda yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Makanya belajar ilmu apapun Orang pintar Orang cerdas itu adalah Pelajaran ilmu dia Mampu mendekatkan dia dengan Allah Ya Anda misalnya belajar Di bidang apapun itu Ya Mau Anda masuk geologi Misalnya kan geologi itu nyari-nyari batu apa Untuk minyak Untuk mineral Untuk sebagainya Jadi kalau paham Ini siapa yang bisa membuat batu seperti ini Beda cirinya Kalau ada kodenya Kayak apanya Mustahil Itu kan tanda dari Allah Mustahil manusia Tanda dari Allah Harusnya buat kita lebih dekat dengan Allah Nah itu disebut alam Nah ini alam Pakai ayin Alam Yang jama'nya alamin Semua alam Seperti ini Atau kita bisa hilangkan yang ini Kita sambungkan ke sini Tambahkan alif tegak Alamin Kalau alam Ini sakit Penyakit Alam itu penyakit Alam Alam pakai Fata begini Itu orang yang sakit Sakit Jadi kalau Anda katakan alamin Orang-orang sakit Orang bilang alamin Tuhan orang-orang sakit Ini fatal Kalau kita lisannya mungkin masih berlatih Belum sempurna Kesini alamin Masih dengar-dengar ini Gak apa-apa dalam konteks kita belajar Untuk sempurna Tapi kalau Anda biasakan salah Itu yang repot Misalnya atau ngerubah Misalnya alif lam jadi NG Ya Ang misalnya Yang gak ditemukan dalam satu riwayat manapun Di Arab Alhamdulillah Rabbil ngalamin Ngalamin apa? Ngalamin kegelisahan Ngalamin keraguan Ngalamin keyakinan Nah ini teman-teman sekalian Rabbil Alhamdulillah Rabbil alamin Rabbil ngalamin Tapi itu kebiasaan LIS Enggak Gak gitu kok Ya Al-Quran bukan hanya diturunkan bagi orang Harap saja Tidak Semua lisan Alhamdulillah Dimudahkan untuk itu Tapi saya di suku ini terbiasa begini Kan yang lain bisa cepi Ya sama daerah dengan Anda Ya kebupaten sama Provinsi sama Dia bisa Kenapa Anda tidak berusaha? Saya tidak mengatakan kenapa Anda tidak bisa Kenapa Anda tidak berusaha? Jadi kalau kita bisa menyesuaikan dengan baik Ini nyambung Ya maka perbaiki dulu Teman-teman sekalian Ya Perbaiki Jangan merubah setiap bagian-bagian kalimat Misalnya menjadi sesuatu yang Hampa makna Atau hilang Kemudian maknanya Ini kita dalam rangka belajar ya Ya Saya tidak bermaksud menyalahkan yang salah Emang sudah salah Jadi tidak perlu saya salahkan lagi Tinggal diperbaiki saja Cuma kita sadar tidak untuk memperbaiki itu Ya dan Ustaz tapi bagaimana Sudah berlalu yang kemarin Yang berlalu ya sudah Allah tidak menghukumi sesuatu Yang sudah terjadi Karena ketidaktahuan kita Ya Sepanjang kita lakukan dengan iman Karena kemampuan kita segitu kemarin Maka dinilai oleh Allah Itu di Al-Baqarah 143 di ujungnya Tapi selanjutnya kita mau perbaiki diri Nah ini Perbaiki dulu ini teman-teman sekalian Cara bacanya Kemudian setelah itu yang kedua Kita maknai Ya kita maknai Contoh begini pemaanannya Contoh ya Contoh nih Nanti kalau dalamnya Di kajian tafsir pernah saya sampaikan Gini misalnya Ini kan Alhamdulillah Alnya ini kan istirrak Ya istirrak Istirrak Ya Tahu istirrak? Tidak Jadi istirrak itu sesuatu yang punya makanan luas Luas Holistik Komprehensif Luas Ya diartikannya semua Segala gitu kan Segala hal Segala semua Jadi kalau kita lekatkan pada sebuah kalimat Atau satu keadaan tertentu Maka Hukum yang berlaku Di keadaan itu Berarti mencakup semua Tanpa meninggalkan satu pun untuk yang lain Kalau kita kembalikan ke sini Misalnya kan Alhamdul Nah ini teman-teman sekalian Hamidah itu pujian Hamdun itu pujian Ya hamidah ya hamadu hamdan Nanti turunnya jadi Ahmad Nanti hamid Muhammad Dari situ semua Nanti ada perbedaan Ya kenapa misalnya Muhammad Dinamakan dengan Muhammad S.A.W. Ada 4 kali disebutkan di Al-Quran Ada Ahmad disebutkan sekali Gitu kan Nanti dari situ muncul hamid Ya hamid Nanti kemudian bentuk superlatifnya menjadi Ahmad Ya mahmud bentuk superlatifnya menjadi Muhammad Dan turunannya Dari kata hamdun Pujian Ya pujian Yang luas pujian yang dahsyat Dan menggunakan alif lam Jadi kita mengatakan disini Ketika masuk alif lam ke sini Dari kata hamdun Jadi alhamdu Dan alnya istirahat Memberi kesan kepada kita Untuk berkomitmen dan menetapkan langsung Bahwa semua apapun Yang melahirkan pujian Dari hasil apapun Semua milik Allah Ternyata disini kita komitmen Ikrara kita kepada Allah Ya Allah Aku ini hamba yang lemah Aku ini punya ketidakmampuan Ya Allah Tidak punya apa-apa Engkau yang berkandang Engkau yang menjadikan Engkau yang memberikan Kedudukan engkau yang menetapkan Harta engkau yang memberikan Segala yang engkau yang memberikan kepada aku Ya Allah Ya Arhamur Rahimin Bila pun ada segala hal dalam kehidupannya Menghasilkan sesuatu Bukan karenaku Semuanya untukmu ya Allah Semua pujian Semua pujian Semua karenamu Nah sekaligus ikut sadar Orang yang mengatakan Alhamdulillah Rabbil Adamin Sehari 17 kali Maka akan muncul karakteristik dalam dirinya Tawadu Dan tidak pengen selalu lekat dengan pujian Sehingga apa yang orang sebut dengan bahasa Yunani itu Pupujiun Selalu ingin dipuji Selalu ingin dipuji Jadi kayaknya kalau gak dipuji orang itu gak mau gitu Kayaknya kalau gak dikesankan penghormatan oleh orang Gak bisa Dulu pakai sepeda biasa aja Begitu pakai mobil Gak bisa buka pintu tuh Kalau belum dibukain Kalau belum ke kantor Belum ada orang hormat Gak mau masuk gitu kan Masya Allah Apa harus sebegitunya gitu kan Kan tidak juga Jadi orang-orang yang selalu mengatakan Alhamdulillah Maka dia bawakan ini dengan penuh kerendah hatian kepada Allah Maka tercipta karakter dalam dirinya Teman-teman sekalian Karakteristik Tawadu Rendah hati Ini kan karakteristik yang mulia Yang demikian Kalau punya ilmu Gak merasa terlalu harus hebat Dibanding orang lain Nyalah-nyalahin orang gitu kan Atau begini atau begitu Dan tidak toleran pada beberapa bagian Yang memang menjadi kemudahan untuk orang lain Kalau punya harta merasa yang paling kaya Orang lain kecil semua Sehingga banyak kita pamer-pamerkan dalam kehidupan Padahal itu Allah juga yang ngasih Untuk bakal ibadah Bukan pamer Punya kedudukan Merasa yang paling kuasa Berbuat seenaknya Gini-gini dan sebagainya Padahal mati juga Jadi semua Sesungguhnya Realitasnya Kembali kepada Allah Maka dari itu Karakter yang harus tampak Ketika dibacakan Ada kepatuhan ketundukan Sekaligus evaluasi diri Apa yang salah selama ini Alhamdulillah Ya Allah Aku berikrar Mengatakan Semua pujian hanya padamu Aku mohon ampun dalam kehidupan Kadang-kadang sering merasa Dalam hidup Ingin dipuji orang Muncur ya Muncul begini Begitu dan sebagainya Ini banyak termasuk Menimpa para ustad juga Dan tolong doakan saya Doakan juga gitu ya Karena beberapa bagian kan Kita muncul di Youtube Macem-macem Dan sebagian media sosial Kadang ada dorongan-dorongan hati Setan datang begini Kamu diginiin Kamu di komen begini Kamu di gitu Wah itu kalau kita gak bersih hatinya Gak berusaha membersihkan hati Wah udah tuh Muncul Kayaknya terbangkauan gitu kan Eh ternyata jatuhin setan Boom Yang bahaya Maka ada di sini Sebenarnya sekalian Ini penting kita menghadirkan Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merasakan bahwa Apa yang kita bacakan itu Akan dijawab oleh Allah Bacaan seperti ini Yang penuh dengan penghayatan Penuh dengan kebaikan Itu yang dijawab Hamadani abdi Hamba aku tulus memuji ku Cuma cuman baca Amla bilalamin Amla bilalamin Amla bilalamin Misal gitu kan Dibacakan dia bikin Ya bagaimana ini bisa turun Ya Ar-Rahmanir-Rahim Kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim Allah jawabatna alaihi abdi Ya ketika kita merasakan bahwa Masya Allah Rabbul Alamin Saya sedang berhadapan dengan Sebuah-sebuah semesta Anda Anda kebayang gak sih Misalnya begini ya Di militer lah Anda prajudit level bawah gitu kan Baru daftar Ketemu langsung Panglima tertinggi Panglima TNI Bayang gak Perasaannya bagaimana Ada deg-degan Ada ini Ada itu macam-macam Itu baru panglima Dalam kesatuan Anda Di militer Anda Itu kan Tingkat dunia Dunianya pun baru di Indonesia Misalnya Atau di negara tertentu Sekarang Anda akan berhadapan dengan Segala yang memimpin Pemimpin segalanya Yang punya kuasa dari segalanya Masa iya Sehingga ada perasaan kita Apa namanya Perasaan khusus Perasaan menghadirkan khasyah Dalam diri kita itu Rasa takut mendalam Di hadapan Allah Rasa kita menundukkan jiwa Masa gak ada perasaan begitu Imannya kemana sih sebenarnya Imannya kemana Saya ada di sini Nama saya iman Bukan Anda yang saya cari Yang saya ingin katakan adalah Dalam jiwa kita ini Mesti ada perasaan itu Orang berimannya Dibacakan Quran Langsung gemetar keadaan dirinya Langsung bertambah keimanannya Bertambah imannya dan tawakalnya Hubungan dengan Allah semakin meningkat Ini berhadapan dengan Allah Dia rasakan mungkin Maka dari itu Dikuatkan oleh Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Sekalipun aku kata Allah Penguasa semua semesta dan sebagainya Tetap punya sifat Rahman dan Rahim Rahman dan Rahim Ya Rahman Pemberi dalam urusan dunia Tuh udah dibuka Aku punya sifat Pemberi dalam urusan dunia Seluas-luasnya Sepanjang bekal itu Akan menjadikan hamba dekat Dengan ku kata Allah Ar-Rahim Penyayang akhirat Ketika kau menggunakan bekal Dengan benar Iman kepada Allah Maka mendapatkan rahmat Allah Di akhirat Rahmat hanya diberikan Pada hamba-hamba Allah Yang iman kepada Allah Di akhirat Makanya iman itu kunci Kunci pertama kali Dari semua amal Begitu iman ada Maka iman akan membimbing amal Jadi soleh Maka iman digandingkan Ambil soleh Ini kunci masuk surga Untuk mendapatkan rahmat Allah Al-Baqarah ayat 25 Wabashiril ladhina amanu Wa amilu salihat Anda lahum jannatin Tajri min tahtihan Jadi sebelum ambil soleh Iman dulu Nah anda beramal Walaupun baik Gak disebut soleh Gak disebut soleh Ya tanpa iman Kalau gak ada iman Gak bisa soleh Makanya orang-orang baik Yang gak punya iman Di dunianya Dia mencoba begini Tapi dia memilih gak beriman Maka akhirat Hukumnya beda Seperti anda pindah Ke negara lain Kan hukumnya beda Jangan diharap sama Dengan tempat anda tinggal Kadang-kadang beda tempat aja Beda pulau Beda ini Ketentuannya berbeda Sekarang anda pindah tempat Sekarang mau pindah dimensi Ke akhirat Pengen sama Ya mikir Joni Gak mungkin sama Maka dari itu iman Ini yang paling utama Dan iman itu Yang menguatkan diri kita Rahim Allah Itu dikhususkan Diberikan rahmat Sayangnya dalam urusan akhirat Rahman dalam konteks kehidupan dunia Yang sangat tua Sepanjang mereka mau kembali kepada Allah Diberikan Nah ini udah dibuka kuncinya Ketika menyebutkan Ar-Rahman Rahim Kata Allah Asna'alayya abdi hambaku Tengah menyanjungku Asna'alayya Abdi hambaku Tengah menyanjungku Maka malik Yawmiddin Kan Wah inilah dia sang raja Yang menguasai segalanya Ya ad-din disini bisa berarti kiamat Bisa berarti kamat Tadi nutudan Ya pembalasan dari Allah Balasan ini dalam konteks akhirat Dibalas Apa yang kita kerjakan selama di dunia ini Dibalas di akhirat nanti Dan dalam konteks doa kita pun Apa yang mau diminta Akan dikabulkan Kamat tadi nutudan Seperti engkau lakukan Itu akan dibalas Nah sekarang kalau anda Dalam konteks sholat saja Kita belum bicara akhirat Benar disini Maka akan dibalas oleh Allah Apa balasannya? Ya Allah sekarang Hamba Menunaikan sholat Menghamba Kepadamu Menetapkan kau sebagai Tuhan Ya Allah Tidak ada Tuhan yang lain Hamba pasrah kepadamu Hamba menyembahmu Hamba mohon kepadamu Wa iya kan esta'in Hamba punya kesulitan Punya permohonan kepadamu Ya Allah Dan ayat sebelumnya mengatakan apa? Maliki Yawmiddin Ya Allah raja penguasa Yang membalas segala hal Yang diberikan kepadanya Din Ad-din Ad-din Segala hal yang dikerjakan Akan dibalas Karena itu disebut dengan ad-din Karena semua amalnya Akan dirilih oleh Allah Dan diberikan balasan Nah maka apa yang terjadi Ketika anda menghamba kepada Allah Maka apa balasan yang Allah berikan kepada kita Itu yang dimaksudkan Ini perjanjian teraku dengan hambaku Dan bagi hambaku apapun Yang dia mohonkan sepanjang itu Menjadi kebutuhan dunia dan akhirat dia Itu maksudnya Jadi ketika kita paham ini Ayat satu ayat dengan yang lainnya Terkorelasi dengan baik Gak akan sembarangan baca alfatiha Gak akan sembarangan Sayang teman-teman sekalian Sayang nih kalau gak dimanfaatin Ya karena al-budu itu sayang Kalau cuma kita formalitas aja Ya Tuntutan banyak Pengen gini, pengen gitu Terus nuntut Mana buktinya ya Allah Ya andanya gak benar Bagaimana pembuktian bisa turun Maka ketika Allah menyampaikan Ini perjanjian teraku dengan hambaku Dan bagi hambaku apapun yang dia minta Aku akan berikan sepanjang Masalah untuk dunia dia Dan untuk akhrab dia Sampai disini Kalau kita benar Dipersilahkan Sekarang pertanyaannya Kalau kita Diberi kesempatan untuk meminta apa Pernah dikabulkan Mau minta apa Coba Persis sama Dengan misalnya Kesempatan sekarang Saya kasih 10 juta misalnya Dan silahkan Masuk ke mal Atau ke pasar Saya beri waktu Satu menit Untuk menghabiskan 10 juta ini Contoh ya Contoh Ingat Contoh Bukan nanti Anda tiba-tiba datang ke lokasi Untuk akhirnya sudah dijanjikan Dia mau ngetes Saya mau Contoh Nah pertanyaan saya Apa yang mau Anda beli Bingung kan Bingung Terus Kenapa Anda tidak cari sesuatu Misalnya kan Yang kalau dibeli satu Kebeli semua Misalnya Anda datang ke satu toko Tokonya ada tulisannya Ada voucher disini Voucher untuk semua barang belanjaan Kesitu saja beli Nih Vouchernya satu Semua barang belanjaan Sudah dapat Nah ini Allah kasih voucher Kasih satu kalimat Satu ayat Yang dalam hadithnya nanti akan dikatakan Ya Akan dikatakan Apa itu kalimatnya Kalau kita bacakan satu kalimat ini Maka semua kebutuhan kita Tuntas Allah berikan Tuntas Allah berikan Bacakan satu ini dengan benar Apa bacaannya Langsung diajarkan oleh Allah Langsung diajarkan Ihdinas surat al-mustaqim Nih Jika Anda mau minta Nggak usah minta macam-macam lah Minta ini Minta itu Minta ini Terlalu banyak Anda sebutkan Atau Anda hadirkan dalam hati Ini saja Ihdinas surat al-mustaqim Ihdinas Sirat al-mustaqim Ini dia Seraat al-mustaqim Seraat al-mustaqim Al-mustaqim Seraat al-lazina al-amta alayhim Yaitu jalan orang-orang yang telah berikan Cara cepat al-mustaqim Cara cepat kan Terus ini siapa nih Yang dimurkai oleh Allah Siapa yang tersesat ini Ini banyak tafsirnya teman-teman sekalian Bukan sembarangan kita minta Baca ini Cuma baca aja Ya gitu Ini maknanya dalam sekali Luas Anda baca Benar baca Ngerti bacaannya Oh Tuntas semua urusan kehidupan Dunia seakan-akan kecil sekali Ya dengan izan Allah Anda bisa pegang Itu Untuk mudah dalam kehidupan Urusan kita Dalam rangka beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Pembahasan ini Insya Allah Kita akan bahas Dari seberikutnya Insya Allah teman-teman sekalian Pelan-pelan dulu ya Pelan-pelan Kita sempurnakan bacaan dulu Teman-teman itu yang saya sampaikan Saya kira Apa yang saya uraikan Boleh jadi Ada hal-hal yang benar Itu petunjuk Allah Dan Rasulnya silahkan diamalkan Ada yang tidak tepat Mungkin banyak yang keliru Itu kesalahan saya pribadi Karena kurangnya ilmu saya Saya minta maaf Dan semoga Allah Memberikan kesempurnaan Kepada kita untuk terus belajar Dan menyempurnakan apa-apa yang kurang Allah matakabbal minna Inna ki anta saliwan alim Matubu ala inna Inna ki anta tawam rahim Allah matakabbal minna Ya Allah Amalina saliha Min salawatina Al-Qua'na wa sujudana Wa qiyamana Ya Allah Wa siyamana Wa jami'a amalina Wa tamim Ya Allah taksirana Ya ar-Rahman rahimin Bufadlika subhanahu rabbika Rabbil azzati amal Yassifun Wassalamun Alal marasalina Akhiru da'ana Subhanaka Allah Muihamdika Asyadu ala ilaha illa Anta nasta furuk Wana tobu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Jazakumullahu khairan kasiran Pada guru kita semua Ustadz dokter Adi Hidayat LCMA Mari kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa Mengampuni dosa dan kesalahan beliau Beserta keluarga Memberikan kesehatan Dan juga umur yang panjang Dalam ketaatan Juga memudahkan segala urusannya Baik urusan dunia Maupun urusan akhiratnya Amin Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ilmu yang disampaikan Pada pertemuan sebu ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Dan Allah mudahkan kita Untuk bisa memahami Dan juga mengamalkannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Izin Kembali kami mengingatkan Pada teman-teman sekalian Yang sudah terdaftar Dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute Untuk bisa mengaktifkan akunnya Dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute Silahkan masuk ke Mira.quantumakhir.com Di halaman utama Silahkan teman-teman bisa tekan Tombol login Silahkan gunakan username-nya Berupa email Dan juga password-nya Berupa nomor telepon Yang sudah teman-teman Daftarkan sebelumnya Untuk password-nya Teman-teman bisa menggunakan Dua cara Yang pertama dengan Angka kosong di awalnya Sebagai contoh di 0812 Sekian-sekian-sekian Jika belum berhasil Teman-teman bisa menggunakan Angka 62 di awalnya Sebagai contoh di 62812 Sekian-sekian-sekian Untuk lebih mudahnya Teman-teman bisa merujuk kembali Folder inbox pada email Teman-teman sekalian Untuk bisa menemukan Username dan juga password Teman-teman Jika tidak ditemukan Di folder inbox Teman-teman bisa merujuk Ke folder spam Ataupun folder jam Karena ada kemungkinan Email yang kami kirim Username dan juga password Masuk ke folder-folder tersebut Setelah teman-teman masuk Silahkan lengkapi Data diri teman-teman sekalian Seperti mengupload Foto profile teman-teman Dan melengkapi data Yang harusnya diisi oleh Teman-teman sekalian Agar data teman-teman Bisa terbaca oleh tim kami Dan teman-teman bisa menikmati Setiap fitur yang sudah disajikan Di website resmi Mira Institute Seperti Mendownload kitab-kitab perunjukan Ataupun materi yang sudah Discan oleh admin Dan sudah diupload di website Dan teman-teman bisa Mereview kembali Video materi dari awal pertemuan Juga teman-teman bisa Mengevaluasi Pemahaman teman-teman sekalian Dengan menjawab Beragam macam pertanyaan Yang sudah disajikan Di website resmi Mira Institute Dan yang paling penting Insya Allah Jika nanti sudah ada Kesempatannya Untuk kajian offline Jika teman-teman Sudah mengaktifkan akunnya Dan datanya sudah Terbaca oleh sistem kami Teman-teman mendapatkan Kesempatan Untuk bisa Mendapatkan undangan Untuk mengikuti Sesi kajian offline Bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Bagi teman-teman Yang ingin tergabung Menjadi mahasantri Di Mira Institute Kesempatan masih terbuka Silahkan daftarkan Diri teman-teman sekalian Di website yang sama Di mira.quantumakhir.com Di halaman utama Silahkan tekan tombol daftar Maka teman-teman Akan diarahkan ke Aplikasi UAH Corner Atau teman-teman Bisa mendownload langsung Aplikasinya di Google Play Store Silahkan cari UAH Corner Di halaman utama Aplikasi UAH Corner Teman-teman pastikan memilih Paket buku belajar Atau paket buku spesial Mira Institute Sekali lagi Pastikan yang dipilih adalah Paket buku spesial Mira Institute Jangan salah pilih Pastikan saat teman-teman Mendaftar Email-nya aktif Dan nomor teleponnya Ada WhatsApp-nya Agar tim admin Bisa mengirimkan Username Dan juga password Kepada teman-teman sekalian Dan juga bisa mengirimkan Informasi lanjutan Seputar kegiatan Di Mira Institute Dan bagi teman-teman Yang berada di luar negeri Teman-teman bisa menghubungi Admin Mira Institute Khusus luar negeri Seperti yang sudah tertera Pada layar teman-teman sekalian Bagi teman-teman Yang sudah tergabung Dan yang baru tergabung Kami himbau Pada teman-teman sekalian Untuk bisa mengikuti Sesi materi Dari awal pertemuan Dari babmu Kodima Lalu ke episode 1 Episode 2 Dan selanjutnya Secara bertahap Agar pemahaman teman-teman Bisa tersambung Antara pertemuan satu Dengan pertemuan lainnya Bisa terkorelasi Dan pemahaman teman-teman Juga bisa lebih maksimal Jangan lupa Untuk bisa mengikuti Ujian di setiap babnya Agar teman-teman Bisa lanjut ke bab berikutnya Dan mendapatkan Sesi undangan Via Zoom Bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Jangan lupa Jangan lupa Yang sudah tergabung Menjadi masantri Di Mira Institute Untuk bisa join Di grup resminya Mira Institute Yang ada di Facebook Dan juga di Telegram Silahkan sesuaikan namanya Seperti yang sudah Tertara pada layar Teman-teman sekalian Dan yang secara umum Bagi teman-teman Yang ingin mengambil manfaat Dan juga pembelajaran Dari pembelajaran Mira Institute Teman-teman bisa Men-subscribe Youtube channelnya Mira Institute Silahkan dicari Logonya sesuai dengan Yang ada pada Bagian kiri atas Layar teman-teman sekalian Pastikan jangan sampai salah Dan bagi yang ingin Mengetahui video-video terbaru Dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Teman-teman bisa Men-subscribe Youtube channelnya Adi Hidayat Official Jangan lupa Untuk tekan tombol loncengnya Agar setiap Notifikasi terbaru Bisa langsung masuk Ke perangkat teman-teman sekalian Dan yang terakhir Bagi teman-teman Yang ingin mengambil kesempatan Untuk pembangunan Pesantren Mira Institute Teman-teman bisa Menyalurkan donasinya Melalui Rekening Bank Syariah Indonesia Dengan kode bank 451 Dan nomor rekening 111 44 44 142 Atas nama Yayasan Mahat Islam Rafia Akhyar Seperti yang sudah tertera Pada layar teman-teman sekalian Baik Ini saja yang bisa kami sampaikan Saya Fadil Mewakili tim Mira yang bertugas Jika ada hal yang kurang berkenan Kami mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya